Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA Yain Madura adakan seminar pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Yain Madura yang bertempat di ruang sidang rektorat pada selasa 29 November 2022 Seminar ini turut mengundang Imam Nahai dari Komisioner Komnas Perempuan dan Nuril Hidayati penggerak vokal poin dan ketua PSGA dari Yain Kediri Menurut ketua PSGA Masyitah, acara ini terlaksana sebagai wujud dari komitmen PSGA Yain Madura untuk merespon gejala-gejala yang sedang banyak terjadi belakangan ini Baik di lingkungan kampus, pesantren, maupun di masyarakat secara luas Dimana kekerasan seksual sudah banyak yang terungkap Tapi diyakini seperti fenomena gunung es, yang tidak terungkap lebih banyak Ia berharap semoga acara ini bisa menjadi awal tumbuhnya kesadaran dan tindakan Yang bisa mengawal bagaimana kampus Yain Madura bisa zero tolerance terhadap kekerasan seksual Seminar ini turut dihadiri Kepala Biro AUAK Yain Madura, Samsul Bahri, Direktur Paskasarjana, Atikullah, dosen-dosen dan mahasiswa perwakilan dari setiap prodi Serta mahasiswa dari vokal poin Yain Kediri Sulistiana dan Faradilo sebagai perwakilan dari vokal poin Yain Kediri Sempat berbagi kegiatan yang dilakukan vokal poin Yain Kediri selama satu tahun Dalam mencegah kekerasan seksual di Yain Kediri Dengan harapan bisa menjadi pandangan kepada PSGA Yain Madura dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahai menyampaikan bahwa definisi dari kekerasan seksual ada tiga Yaitu memanfaatkan relasi kuasa, merendahkan martabat perempuan, dan menyasar pada alat reproduksi perempuan Ia menekankan bahwa Islam sangat konsen untuk menghapuskan kekerasan seksual Dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang mengatur tentang hubungan pernikahan Seminar ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Action Antara Pusat Studi Gender dan Anak Yain Madura dengan Pusat Studi Gender dan Anak Yain Kediri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sustana dari Vokal Point Iain Kediri Vokal Point adalah sebuah kelompok yang bergerak di bidang kekerasan seksual dan kesetaraan gender yang ada di kampus Karena memang hal-hal yang seperti itu perlu disoroti Dan banyak kasus yang ada di perguruan tinggi dan itu butuh penanganan Bukan hanya dosen tetapi juga mahasiswa ikut turut membantu dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual Harapannya di Iain Madura ini akan ada Vokal Point-Vokal Point baru Yang akan mendampingi PSGA yang ada di Iain Madura Terima kasih Terima kasih